Penutupan Turnamen Foli Kapolresta Bandung Cup 2020 yang langsung ditutup oleh Bupati Bandung dan disaksikan oleh Kapolresta, Kadispora, para Kapolsek, Camat, dan para undangan lainnya bertempat di Gorsabilulungan Sijalak Harupat Kutawaringin Kabupaten Bandung. Kegiatan ini sudah dilaksanakan selama 5 hari dan ini merupakan penutupannya yang diikuti oleh 50 grup bola poli putra dan putri dari usia 17 ke bawah. Penutupan ini diberikan hadiah kepada pemenang yaitu juara harapan 1 putra dari Kapolsek Majalaya dan putrinya Banjaran, juara 3 putra Kapolsek Soreang dan putrinya Ciparai, juara 2 putra Pacet dan putrinya Soreang. Dan juara 1 putra Banjaran dan putrinya Bojong Soreang. Dengan uang santunan juara 1 10 juta ditambah tropis serta sepeda, juara 2 uang santunan 5 juta dan sepeda, juara 3 uang santunan 3 juta dan sepeda, juara harapan sebesar 2 juta. Sedangkan untuk pemain terbaik putra Muhammad Alid dari Banjaran. Sedangkan untuk putrinya Siti Rahmi, masing-masing mendapatkan kulkas dan TV. Menurut Kapolresta mengatakan bahwa ini merupakan pencarian bibit-bibit untuk dijadikan ke tingkat polda jabar. Dan yang mempunyai bakat dan berpotensi, apabila ingin daftar ke kepolisian, akan direkomendasikan untuk yang berprestasi. Karena kepolisian sedang ada pendaftaran, dan ini ke depannya akan berkelanjutan. Sedangkan menurut Bupati Bandung Haji Dadang M. Naser, mengatakan bahwa kegiatan ini perlu diapresiasi karena baru kali ini ada poli kejuaraan Polresta Bandung. Maka ini perlu diteruskan dan diadakan setiap tahun dan diagendakan karena ini merupakan pencarian bibit atlet poli di Kabupaten Bandung. Maka diharapkan dengan adanya poli Kapolresta Cup 2020 ini, menjadi muncul pemain-pemain yang bisa berprestasi dan bisa memperjuangkan poli di Kabupaten Bandung. Tujuannya mencari bibit pemain lokal Bandung di sini nanti akan kita pertandingkan, seleksi pertandingkan pada level polda. Kalau polda bagus juga nanti kita akan cari pemainnya untuk bisa bermain di level nasional. Nah, dari mereka ini, kalau mereka bagus, sekarang ada pendaftaran polisi. Saya bisa merekomendasikan untuk diterima sebagai calon anggota polisi dari jalur talent spotting. Talent spotting itu jalur keahlian bisa masuk dari polisi. Pada saat pembukaan kemana yang kita bawa ke sini, itu banyak pemain-pemain nasional yang jadi polisi. Ini atas nama pemerintah maupun masyarakat Keputaten Bandung, atas digelarnya kegiatan bola poli, kejuaraan bola poli, Polresta Cup. Ini akan menjadikan event tahunan. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Polresta, yang telah menenggarakan pertandingan poli sejak dari kecamatan sampai sekarang di 3.4. Tentu ini akan mengambil bibit-bibit unggul menjadi tim kabupaten untuk ditandingkan nanti di persiapan ke Polda Cup. Dari Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Hendi Supriyadi, Hades TV.